Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada mata kuliah Probabilitas dan Statistika Pada sesi kedua kali ini, kita akan melanjutkan uji hipotesis pada variansi atau pada parametan variansi ya Ada pun subtopik yang akan kita bahas Pertama adalah uji hipotesis variansi pada satu populasi Kemudian uji hipotesis selisih dua variansi Ini dari dua populasi ya Ada pun referensinya dari buku Apol versi Indonesia Edisi keempat Oke, baik kita akan masuk ke uji hipotesis variansi untuk satu populasi Nah, uji hipotesis variansi ini adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui Apakah suatu populasi itu memiliki variansi yang sama dengan, apakah dia punya variansi yang sama lebih kecil, lebih besar dari suatu nilai variansi tertentu Nah, nilai variansi tertentu ini biasanya tergantung di kasus kita atau dari soal nanti Nah, disini ada tabel yang berisi rumusan H0 serta rumusan H1 Nah, bisa dilihat H0-nya dinyatakan dengan sama dengan dan H1-nya ada tiga bentuk ya Bentuk pertama satu arah kiri bentuk kedua satu arah kanan dan bentuk ketiga adalah dua arah Nah, untuk uji statistik sendiri disini digunakan adalah uji statistik C-square C-square ya atau dilambangkan dengan oke, ini harusnya ini nih C-square kuadrat harus ada kuadratnya ya Nah, itu dapat kita cari dengan cara mengalihkan banyak sampel dikurang satu dengan variansi sampel jadi disini adalah variansi sampel dan ini adalah nilai variansi tertentu tadi oke, yang ini adalah derajat bebas dan derajat bebas ini dapat dicari dengan dengan cara mengurangi banyak sampel sebanyak satu gitu ya dan derajat bebas ini gunanya nanti untuk menentukan nilai C-square pada tabel oke, sekarang kita masuk ke kriteria pengambilan keputusannya ya nah, kita akan menolak H0 jika nilai uji C-square itu berada pada daerah kritis nah, maksudnya nilai uji C-square ini yang mana? nah, yang ini nih jadi nilai uji ini artinya C-square hitung gitu ya apakah dia berada pada daerah kritis atau tidak kalau berada pada daerah kritis artinya kita tolak H0 atau sebaliknya kalau berada di luar daerah kritis berarti dia berada di daerah penerimaan berarti kita terima H0 nah, disini yang perlu kita perhatikan itu adalah titik kritisnya nah, disini titik kritisnya bisa dilihat ini indeksnya agak berbeda ya dari uji proporsi atau bukan, maksud saya dari uji Z atau uji T sebelumnya ya kalau uji Z atau uji T biasanya kan titik kritisnya Z kecil dari negatif ya kan? Z alpha atau kalau yang besar Z besar dari Z alpha yang positifnya atau kalau dua arah berarti gabungan keduanya ya kan? nah, kalau untuk harusnya ini bukan dan ya tau, sorry nah, kalau untuk yang si C square ini apa, indeks dari C square-nya itu yang berbeda nah, disini kita pakai 1 dikurang alpha per 2 nah, ini nih alpha disini adalah taraf atau tingkat signifikansi sedangkan untuk yang kanannya itu titik kritisnya adalah alpha per 2 gitu sedangkan untuk dua arah itu gabungan keduanya ya atau ya bukan dan oke sekarang untuk uji apa, prosedur pengujiannya sama saja pertama itu ya, paling apa ya prosedur yang utama kita tentukan dulu rumusan hipotesis kemudian pilih alpha atau tingkat signifikansi lalu putuskan apa uji apa yang kita gunakan lalu dengan uji tersebut tentukan daerah kritis gitu jadi ini adalah daerah kritis nah, lalu dari sini kita bisa menghitung nilai uji statistiknya nah, untuk keputusan kita bandingkan nilai uji statistik dengan daerah kritis gitu apakah berada daerah kritis tidak nah, kalau misalnya berada pada daerah kritis dia tolak H0 begitu sebaliknya ya nah, disini ada contoh pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya itu memiliki simpangan baku 60 jam berarti disini adalah sigma 0 ya karena ini kan nilai variansi tertentu itu akhir-akhir ini timpul dugaan bahwa simpangan baku lampu tersebut telah berubah nah, telah berubah disini dugaan artinya dia menduga si simpangan bakunya ini tidak 60 lagi gitu nah, untuk menentukan hal itu dilakukan penyelidikan dengan memuji 30 lampu nah, ini sampelnya artinya ini N gitu ya ternyata simpangan baku dari sampel yang ada 30 itu diperoleh simpangan baku lampunya adalah 55 nah, ini S sampel apa simpangan baku sampel nah, selidiki dengan taraf nyata 0,05 ini alpha kita taraf nyata itu secara signifikansi ya nah, ada jadi kita sedikit dengan tingkat signifikansi 0,05 apakah simpangan baku lampu tersebut berubah atau sudah berubah atau belum jadi kita nanti disuruh apa, bukan disuruh ya kita akan menyelidiki atau menguji hipotesis ini berubah atau tidak nah, kita bisa nyatakan atau rumuskan H0-nya yang H0 ini berarti kita menyatakan bahwa variansinya sama tetap sama gitu ya dengan 360 oh, sorry kalau variansi 3600 gitu ya variansinya sama atau belum berubah sedangkan untuk H1-nya harus lawannya tandingannya gitu ya berarti dia menyatakan bahwa variansinya berubah nah kita uji variansi disini nanti kita juga bisa menyimpulkan keadaan simpangan bakunya karena kita tahu sendiri bahwa simpangan baku itu adalah sigma ya nah, sigma ini sedangkan variansi itu adalah sigma kuadrat nah, jadi dengan kita menentukan variansi kita bisa simpulkan sigma nanti nah, disini kita ambil atau dari soal diketahui tingkat signifikansinya 0,05 ujinya C square derajat bebasnya 29 30 kurang 1 titik kritisnya C square 0,975 ini dari ini ya titik kritisnya itu kuadrat 1 dikurang alpha per 2 nah, kenapa titik kritisnya 2? karena uji yang kita lakukan adalah uji 2 arah oke arah nah ini adalah titik kritis yang pertama ya 1 dikurang alpha per 2 atau kalau detail lagi C square 1 dikurang 0,025 ya 0,05 dibagi 2 itu 1 kurang 0,25 yaitu 0,975 nah, untuk mencarinya itu bisa dicek ya di tabel C square disini V disini adalah kalau di tabel itu kan alpha ya karena kita juga pakai alpha disini nambangnya agar apa untuk tidak membingungkan jadi saya mengatakan ini adalah indeks dari C square aja ya indeks C square nah, lihat indeksnya disini 0,975 berarti cari yang 0,975 V nya disini 29 cari 29 lalu oke inilah ininya nilainya berarti ini 16,047 nah, sedangkan untuk titik kritis yang kedua itu kan bentuknya C square alpha per 2 nah, ini kan C square kawadrat eh, sorry C square 0,05 dibagi 2 nah, ini nah, berarti nanti kita mencari yang 0,05 lalu diceknya 29 jadi yang disini gitu nilainya adalah 45,722 oke sehingga untuk daya kritis itu ada 2 ya ini harusnya nah, oke sudah lalu tentukan nilai hitung dari C square dengan rumus m dikurang 1 S kuadrat sigma 0 kuadrat dan nilainya adalah 24,368 nah, kita lihat disini nilai ini berada di mana nah, kalau kita mau gambarkan ke ini ini kurvanya tidak setangkup ya artinya tidak simetris nah, oke tadi videonya kepotong sedikit ya jadi, tadi kita sudah membahas bahwa kita memperoleh nilai C square hitung 24,368 dan kalau kita gambarkan ke kurva C square gitu ya kurvanya tidak setangkup atau tidak simetris nanti 24,368 itu berada di antara nilai titik kritisnya ini artinya dia berada di daerah terima 0 dengan apa dengan begitu maka kita akan memutuskan untuk menerima 0 yang berarti bahwa ini nih variansinya belum berubah karena kan kalau terima 0 disini menyatakan bahwa variansi belum berubah atau sama dengan 3600 gitu ya nah dari variansi belum berubah ini kita bisa menyimpulkan nanti simpangan bakunya juga belum berubah oke selanjutnya kita bahas untuk uji hipotesis selesai 2 variansi ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah 2 populasi ini memiliki nilai yang sama variansinya ya atau selisih variansinya itu lebih kecil atau lebih besar dari 1 nilai tersentu untuk H0 sama ya dinyatakan dengan sama kalau untuk H0 dan yang H1 ada 3 bentuk dan ini menunjukkan nanti uji 1 arah atau 2 arah nah yang berbeda disini adalah uji statistiknya yang digunakan adalah uji F dimana rumusnya adalah apa variansi ya variansi sampel 1 dibagi dengan variansi sampel 2 nah untuk derajat bebas yang pertama adalah banyak sampel 1 dikurang 1 dan yang kedua juga seperti itu nah untuk kriteria pengambilan keputusan kita berdasarkan berdasarkan nilai uji sebenarnya apakah nilai uji F nya itu berada atau berada pada data kritis atau tidak nah disini yang fokus kita juga pada titik kritisnya yang berbeda ya dengan uji Z atau uji T sebelumnya namun dia agak mirip dengan si uji C square bahwa titik kritisnya itu dengan indeks 1 kurang alpha F1 kurang alpha per 2 nah kemudian yang ini kan yang kiri ya eh sorry ya yang kiri nah untuk yang kanan indeksnya adalah F alpha per 2 gitu sedangkan untuk yang dua arah gabungan keduanya jadi ini adalah A atau oke prosedur uji nya sama disini ada contoh bahwa satu percobaan ingin membandingkan keausan gesekan dua bahan nah 8 potong bahan 1 di uji artinya ini adalah N1 kemudian 10 potong bahan 2 ini adalah N2 oke simpangan baku bahan 1 itu 4 ini oke S ya harusnya S1 disini simpangan baku bahan 2 atau S2 nah ujilah apakah dapat dikatakan variansi keausan kedua bahan sama nah disini nih ini akan kita uji sama atau tidak gitu ya alfanya 10% sehingga kita bisa menyelesaikan dengan rumusan H0 nya menyatakan sama variansi yang sama rumusan hipotesisnya adalah tidak sama nah ini menyatakan uji dua arah ya alfanya 0,1 yang berarti 10% ya uji F H1 nya 7 dari 8 kurang 1 V2 nya 9 dari 10 kurang 1 titik kritis tadi titik kritis sebelumnya karena uji dua arah titik kritisnya ada 2 ya 1 ini yang kedua nah yang pertama diperoleh dari F1 kurang alfa per 2 F1 kurang alfa per 2 nya kan 0,1 per 2 0,05 yakni F0,95 ini V1 ini V2 nah ini bisa dicari dengan 1 per F1 dikurang 0,95 ingat ya rumus seperti ini nah untuk yang si indeks derajat bebasnya dibalik V2,V1 jadi seperti ini nah nanti yang bisa kita cari di tabel yang ini aja nah setelah itu untuk mencari yang 0,95 kita bisa membagi 1 dengan hasil yang ini nah untuk titik kritis yang kedua ya langsung ya F0,05 namun V1 nya itu 7 dan V2 nya 9 jadi gak sama nilainya dengan yang ini beda oke diperoleh nilainya 3,29 untuk daerah kritis karena ada 2 daerah kritis ini yang sebelah kiri ini yang sebelah kanan nah ini F uji uji F nilai uji F S1 kuadrat S2 kuadrat nilainya 0,64 untuk keputusan kita lihat 0,64 ini berada pada daerah kritis atau tidak nah kalau kita gambarkan ini kan juga bukan purkasa tangkup ya misal disini 0,271 disini yang 3,29 nah ini daerah kritis nah yang 0,64 kan berada di tengah-tengah ya maksudnya di antara ini artinya dia berada di daerah terima H0 makanya kita putuskan untuk menerima H0 yang berarti dari data sampel disimpulkan bahwa variansi kehausan 2 bahan itu sama karena kan H0 yang kita terima itu menyatakan variansi sama gitu nah seperti itulah kira-kira ya nah ini ada soal latihan ya soal nomor 1 dan nomor 2 silahkan dicoba oke sampai disini saja pembahasan mengenai uji hipotesis variansi semoga bisa dipahami sampai jumpa di sesi selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati